Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau semuanya pada baik-baik saja. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Banyak korbanan. Selanjutnya, ibu akan mengaksen satu-satu ya. Jika dipanggil, jawab hadir ya anak-anak. Iya, ibu. Iya, ibu. Yang pertama, Ilyas Naufal Fais. Hadir, ibu. Hadir. Yang kedua, Fikri Irmansyah. Fikri. Kayaknya terkendala sinyal ya. Yang ketiga, yaitu Lisa Humayro. Hadir, ibu. Hadir ya, Lisa. Yang keempat, yaitu Melinda Ikasari. Hadir, ibu. Melinda juga hadir. Yang kelima, yaitu Nadila Heptasari. Hadir, ibu. Nadila hadir. Yang selanjutnya, yaitu Nila Cahya Putri. Hadir, ibu. Yang selanjutnya, yaitu Putri Rahma Kalisa. Hadir, ibu. Yang selanjutnya, yaitu Sepiana. Sepiana, hadir. Yang terakhir, yaitu Yunita Dewi Lesapa, hadir. Hadir, ibu. Ya, baik. Nah, anak-anak, kalian tuh harus semangat dalam belajar ya. Terus belajarnya juga harus bersungguh-sungguh. Walaupun pembelajarannya daring ya, anak-anak. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Tidak. Tidak, ibu. Baru juga minggu lalu sudah lupa pelajaran minggu lalu, yaitu fungsi bagian tubuh hewan. Nah, pada minggu ini, kita akan mempelajari tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Ibu akan men-share PPT-nya ya, anak-anak. Tunggu sebentar ya. Hari ini, akan mempelajari tema tiga, yaitu Peduli Terhadap Makhluk Hidup, Subtema 1, Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum masuk pada materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari, pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati materi dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah mempelajari materi dengan menampilkan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat membuat laporan tentang hasil pengamatannya terkait bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatannya tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Nah, langsung saja kepada materi pada pembelajaran tiga ini, yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, amatilah bentuk tubuh tumbuhan apel di bawah ini. Ibu kasih waktu selama satu menit ya untuk mengamati tumbuhan apel pada gambar yang ditampilkan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Pohon, Bu. Iya, pohon. Pohonnya ada apanya ini, anak-anak? Ada daun, Bu. Ada buah, ya. Betul, ada buahnya. Terus ada apa lagi dalam tumbuhan ini? Daun, batang. Nah, betul sekali, Lisa. Terima kasih atas jawabannya, Lisa dan Ilyas. Iya, Bu. Nah, benar ya jawaban Lisa dan Ilyas. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu bagian akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpangin, atau hanya terbawa air ketika turun hujan. Jat-jat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya, ada jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bisa dilihat ya pada gambar ini. Ini namanya akar tunggang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Pada tumbuhan berakar tunggang, memiliki akar pokok, yaitu satu akar yang tumbuh dari batang. Jadi, akar tunggang itu tuh satu akar yang tumbuh dari batang. Terus, habis itu masuk sampai ke dalam tanah sehingga kuat dan tidak mudah roboh. Akar pokok akan bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Misalnya, akar tunggang itu terdapat pada tumbuhan manggah, jambu, dan jeruk. Nah, yang kedua yaitu akar serabut nih ya gambarnya. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Dalam satu pohon, akar serabut jumlahnya banyak dan masing-masing akar besarnya hampir sama. Besarnya apa? Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, biji berkeping tunggal. Dalam satu pohon, akar serabut jumlahnya banyak dan masing-masing akar besarnya hampir sama. Misalnya, terdapat pada padi, jagung, dan pisang. Nah, jadi akar serabut itu ada kayak cabang-cabangnya gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagian tumbuhan pada tumbuhan itu ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis dari seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Nah, batang itu tempat munculnya daun ya. Daun, bunga, dan buah-buahan anak-anak. Nah, selanjutnya yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut chlorophyll. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang daun. Nah, pada gambar ini namanya tulang daunnya menyirip. Nah, tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung dari helai daun. Nah, yang kedua yaitu menjari. Nah, menjari itu tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan. Nah, ini ya menjari itu seperti jari-jari tangan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk tulang daun yaitu melengkung. Nah, tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung dan ujungnya terlihat menyatu. Nah, ini ya tulang daun melengkung itu yang ini. Nah, yang selanjutnya sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan biji. Nah, bunga itu seperti ini ya. Selanjutnya yang kelima yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara sebuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Selanjutnya yang keenam yaitu ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga, buah apel, buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya dinamakan daging buah. Selanjutnya, untuk menambah pemahamanmu, simaklah video berikut ini. Gue akan menampilkan video ya. Tunggu sebentar ya anak-anak. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika terkiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Ba-tang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Da-un. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernafas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bu. Nga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Bu. Ah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai jadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah. Buah manganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. 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 Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Nah, selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih, kepada kalian. Bagian tumbuhan apa yang mengandung jad klorofil? Hayo, siapa yang mau menjawab? Daun. Ya, benar sekali, Ilyas. Nah, pertanyaan kedua, yaitu, hayo siapa lagi nih yang ingin menjawab nih? Pertanyaan kedua, yaitu, bagian buah yang biasanya kita makan, yaitu? Daging buah, Bu. Ya, benar sekali, Melinda. Terima kasih ya, anak-anak yang telah menjawab, Melinda, Ilyas, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, Ibu ingin mengasih tugas nih, penugasan kepada kalian, yaitu, buatlah kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang, kemudian amatilah tumbuhan di sekitar kalian, setelah itu, buatlah laporan pengamatannya yang telah disediakan dalam LKPD. Nah, Ibu telah membuat kelompoknya ya, yang terdiri dari tiga sampai empat orang itu, karena jumlah siswa kita ada sepuluh, jadi kelompok satu dan kelompok dua tiga orang, dan kelompok tiga yaitu empat orang. Ibu sebutkan ya, kelompok satu, yaitu Fikri, Putri, dan Nadila. Kelompok dua, yaitu Melinda, Junita, dan Ilyas. Dan terakhir, kelompok tiga, yaitu Nila, Sepiana, Lisa, dan Dewi. Nah, tugas kelompok ini kalian berdiskusi di WhatsApp group ya, anak-anak. Nanti dikumpulkannya pun di WhatsApp group ya, di WhatsApp group kelas empat. Iya, Ibu. Nah, karena materinya telah selesai, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, baik. Jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu guru, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih, Bu.